Segala sesuatu yang kita kerjakan, pasti kita mengharapkan akan terjadinya sebuah perubahan Perubahan pada situasi yang lebih baik, bukan sebaliknya Begitu pula dengan saya Segala hal yang saya kerjakan di sini, di tempat ini, bagi anak-anak di sini, tepatnya di FLC Tuapene Di sini saya mempunyai harapan bahwa pasti ada perubahan Ya, walaupun perubahan yang terjadi tidaklah sebaik yang diharapkan Namun setidaknya ada sedikit perubahan yang membuat diri ini cukup berarti Setahun telah berlalu, ada banyak kisah yang telah terukir di sini Terkadang ada saat yang membuat diri berputus rasa Tapi ketika mengingat tujuan awal berada di sini, kemudian kembali beraktifitas Cukup sulit memang ketika kita berjuang sendiri tanpa ada dukungan berarti dari orang-orang sekitar Yang sebenarnya sangat diharapkan perannya Namun, kembali pada tujuan awal saya berada di sini Yaitu melakukan yang terbaik, melayani dengan sepenuh hati, dan melakukan tanggung jawab dengan baik Itulah yang menjadi dasar dan acuan bagi saya sebagai guru pedalaman sampai saat ini Dan semua yang saya lakukan, walaupun tidak kelihatan oleh manusia Namun ada Tuhan yang selalu mengetahui dengan jelas apapun yang saya kerjakan Dan bagi saya, jika yang saya lakukan adalah baik adanya menurut pendangan saya Maka saya akan terus melakukannya tanpa mendengar bisikan-bisikan yang menjatuhkan tersebut Dan puji Tuhan, setahun saya bisa lalui dengan baik Ada beberapa perubahan yang saya temui dalam diri anak-anak Khususnya yang saya bina yakni paut dan bimbel Paut kelas A dan bimbel kelas baca-baca dan kata-kata Ada beberapa anak paut yang sempat berhenti sekolah, kemudian lanjut sekolah Ada beberapa anak bimbel yang hilang, kemudian bergabung lagi Banyak anak yang sudah mengalami peningkatan dalam menulis dan membaca Karakter anak-anak juga mengalami perubahan Mereka menjadi anak yang selalu siap sedia membantu melakukan apapun yang dibutuhkan gurunya Banyak juga orang tua yang mendukung anak-anaknya bersekolah Dan saya pribadi sudah lebih baik dalam mengendalikan diri Saya berharap tetap menjadi pribadi yang tetap terus melayani anak-anak yang dipercayakan kepada saya Dan kelah mereka bisa menggapai apa yang mereka cita-citakan Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tuapene, Timur Tengah Selatan Helping people live a better life Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!